Terima kasih banyak Pak Kabadan, izin Bapak yang terhormat Bapak-Ibu Pinti Ratama dan yang terhormat Bapak-Ibu Direktur, yang terhormat Bapak-Ibu JFT Ahli Utama, Pak Arifin, Pak Haru selaku koordinator juga dan Bapak-Ibu koordinator serta Bapak-Ibu subkoordinator dan para peserta rapat, peserta sosialisasi ya, izin peserta sosialisasi terkait dengan Permen Kumham nomor 26 tahun 2022. Ijin Bapak-Ibu mohon maaf terutama untuk para orang tua kami di sini yang di depan, para senior, bukan berarti kami tim regulasi di sini berdiri atau memaparkan karena yang paling tahu, tapi kami di sini mencoba untuk mendeskripsikan perspektif agar saya agak bingung menceritakannya seperti apa ya. Ini merupakan hal yang besar Permen Kumham nomor 26 tahun 2022, besar sekali sehingga saya mengasumsikan adalah bagaimana kita mempunyai perspektif yang sama. melihat sebuah gajah, gajah dari depan, dari belakang, dari samping. Kalau ada yang melihat gajah dari depan ternyata hanya punya belalai. Kalau gajah melihat dari belakang ternyata hanya punya ekor. Dari samping, gendut. Nah saya mencoba, kami mencoba untuk memperspektifkan Permen Kumham ini menjadi sebuah perspektif. Kita melihat posisi di depan, di samping, dan di belakang sehingga sama-sama. Kalau ditanya, emang kenapa harus begitu, Bu? Kenapa harus begitu, Mbak? Karena dari sebelum ada Permen Kumham tahun 2022 ini, kita memperspektifkan sebuah Permen Kumham korpu itu berbeda-beda. Ada yang bilang, apa sih korpu? Sorry, memperspektifkan korpu. Apa sih korpu? Ada yang bilang, oh korpu itu nanti kalau diklat nggak pakai gelas, pakainya tumbler. Ada lagi yang bilang, apa sih korpu? Pokoknya korpu itu ada lambang bulat. Terus ada lagi lambang bulat yang selalu kita harus pakai. Apa sih korpu? Pokoknya korpu itu nanti sudah nggak ada lagi pelatihan secara klasikal. Perspektif itu yang membuat menjadi kita masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Alhamdulillah, dengan adanya Permen Kumham nomor 26 ini, ini menjadi patokan kita untuk melihat gajah yang tadinya besar itu, kita bisa melihat dari sisi depan, samping, belakang, dan tengah. Sehingga sama perspektifnya. Nah, izinkan mungkin kalau saya tidak mau menjabarkan ini secara letterless pasal ya. Saya mencoba mengkaji dari setiap pasal biar Bapak Ibu bisa memahami dan memaknai inti dari Permen Kumham tersebut. Baik, saya awali dengan definisi korpu. Nah, kadang kalau orang yang sudah berbeda definisi, biasanya jalannya juga berbeda. Sama dengan pernikahan kan. Kalau di awal itu komitmennya sudah berbeda, istrinya maunya uang banyak. Suaminya dapatnya uang sedikit. Nah, pasti akan di tengah jalan kalau tidak ada komitmen di awal itu, pasti akan konflik gitu. Nah, ini pun sama di korpu. Jadi, sebenarnya korpu ini adalah mengawinkan antara setiap unit eselon 1 di kita untuk mengembangkan kompetensi yang mereka butuhkan sesuai dengan trend strata, sesuai dengan strategi dari Kementerian Hukum dan HAM. Bedanya apa dengan yang kemarin? Sama-sama pelatihan. Berbeda sekali. Karena di sini kita top down dan bottom up. Kalau yang kemarin mungkin sifatnya hanya bottom up. Bottom up-nya juga masih belum tentu ya. Kayak kita ngukur suku bunga, tentuin aja. Jedek, hah, pokoknya saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Padahal secara gap analisis kompetensi itu tidak sesuai. Nah, ini nanti terkait dengan definisi korpu ini, semua keseluruhan dari penilaian kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, sampai dengan evaluasinya, insya Allah ke depan itu sesuai. Jadi sudah tidak ada lagi, nanti akan ada peserta. Ngapain ikut pelatihan ini? Saya ditugaskan oleh pimpinan, Bu. Jadi sudah tidak ada lagi seperti itu, insya Allah ke depan. Jadi ngapain ikut ini? Terpaksa, Bu. Jadi semua itu harus dengan sesuai kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi. Nah, kalau ditanya apa pengembangan kompetensi, sebenarnya itu adalah upaya Bapak Ibu, khususnya upaya Lembaga Kementerian Duh Hukum dan Aham. Mungkin boleh di-share slide-nya ya, Mbak? Atau Mas yang di belakang? Ijin? Boleh? Nah, biar nanti Bapak Ibu yang di depan tidak ngantuk. Atau skip? Oke, baik. Ini adalah sebuah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi. Yang dikatakan kompetensi itu apa sih KSA? Knowledge, Skill, and Ethics. Nah, dengan apa bisa dikatakan dia memenuhi kompetensi? Yang pasti dengan standar kompetensi jabatan atau SKJ. Dan rencana pengembangan karir. Dua itu yang menjadi patokan untuk... Oke. Siapa yang pegang ini? Asrotnya siapa? Coba angkat tangan asrotnya. Oke. Asrot tolong perhatikan apa yang sedang Ibu Wiharyani sampaikan ya. Jadi nanti ini Ibu Wiharyani sedang berbicara terkait definisi korpu. Coba dibuka terus. Definisi korpu mana? Terus. Terus. Nah, ya. Jadi tolong dengarkan. Asrot dengarkan Ibu Wiharyani. Kalau Ibu Wiharyani bilang next, pindahin. Kalau nggak bilang next, jangan dipindahin. Oke ya? Silakan Mbak. Baik. Terima kasih banyak tim Asrot. Baik. Jadi inti dari pemenuhan kebutuhan kompetensi itu ada dua. Yaitu SKJ-nya dan rencana pengembangan karir. Sebegitu pentingnya dua komponen tadi yang akan mengawal dari corporate university ini. Nah, strateginya seperti apa yang membedakan kita dengan yang kemarin-kemarin? Dan strateginya adalah kita melaksanakan pengembangan kompetensi ini melalui pendekatan sistem pembelajaran yang terintegrasi. Bisa dikatakan terintegrasi seperti apa? Satu, kebutuhan dari PNS. Kedua, kebutuhan dari lembaga atau kinerja kementerian tersebut untuk mencapai target kinerjanya. Dan yang ketiga, adanya sebuah sistem manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pembelajaran. Ada empat fokus yang mesti kita gerakan, Bapak-Ibu. Nah, dari empat tersebut, itu yang namanya strategi kemainkum HAM-KORPU. Jadi ada empat patokan bahwa yang pertama dari PNS itu sendiri atau SDM-nya. Dan yang kedua, untuk apa dia melaksanakan pengembangan untuk mendukung tujuan strategis dari kinerja kementerian hukum dan HAM. Jadi, bukan berarti membuang-buang uang seperti yang dulu-dulu. Si A nggak butuh pelatihan C, tapi dia diikut sertakan. Kebayang dalam satu pelatihan untuk per orang, itu mengeluarkan anggaran atau budget berapa, tapi dia tidak membutuhkan. Dah, yang penting masuk aja. Dah, yang penting anggaran terserap. Kalau ke depan, itu sudah harus sesuai dengan kebutuhannya dia apa, target kinerja dari kementerian itu apa, dan tidak kalah penting adalah didukung dengan sistem manajemen pengetahuan dan manajemen pembelajaran. Lalu, apa hubungannya, Bu, sistem manajemen pengetahuan dan pembelajaran ini? Hubungannya adalah tidak perlu datang lagi ke BPSDM. Nah, ini diakomodir oleh, difasilitasi oleh manajemen pengetahuan, sistem tersebut. Dan yang kedua, sistem pembelajarannya juga. Sistem manajemen pembelajaran. Dua tadi adalah fasilitasi dari untuk mereka tidak hanya bentrok karena waktu, tapi bentrok karena anggaran. Oleh karena itu, kalau dibilang korpus strategis, ya sangat strategis. Karena bisa mengokomodir sekian banyak SDM di Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa meningkatkan kompetensi. Terus, kenapa wajib ditingkatkan kompetensi? Dan kenapa harus kemengkumham korpu? Kan bisa enggak perlu kemengkumham korpu. Yang pertama adalah visi dari Bapak Presiden RI, yaitu Pak Jokowi Dodo. Dalam membangun sumber daya manusia itu, kata Pak Jokowi, perlu peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Ini kita sudah punya juga manajemen talenta di Permain Kumham nomor 8, ya sudah berbunyi juga. Dan perlu ditindak lanjuti dengan melakukan upaya pembelajaran yang dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Tidak. Ujungnya yang perlu kita garis bawahi dari statement ini adalah mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Jadi pegawai bukan hanya diberi, tapi didorong. Dorong mereka harus apply, harus mengajukan sendiri. Dan yang kedua, meningkatnya kompetensi PNS Kementerian Hukum dari mulai pengetahuannya, keahliannya, dan tidak kalah penting perilakunya. Yang diharapkan kalau sudah meningkat itu berarti meningkatkan kinerja dan integritasnya. Dan yang terakhir adalah ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah masyarakat bisa menikmati layanan PNS Kementerian Hukum yang memiliki kinerja tinggi. Dan tidak ada KKN, insya Allah. Next, mas. Terus urgensinya buat saya apa? Kadang-kadang kan yang di grassroots suka nanya, eh ngapain males? Urgensinya adalah kewajiban Bapak Ibu untuk bisa, harus memiliki hak dan kesempatan yang sama yaitu paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Jadi nanti ke depan itu merupakan tusik kita di SKP kita ada yang namanya 20 JP dan harus terpenuhi. Nah, terpenuhinya bagaimana? Kalau kemarin-kemarin kita nunggu pelatihan. Kalau sekarang insya Allah tidak perlu menunggu, Bapak Ibu bisa mengajukan dan bisa terakomodir. Padahal kemarin saya ikut sosialisasi, bisa tidak? Bisa. Namun itu dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan penyelenggaraan bangkom ada tiga. Next, mas. Ini mohon maaf karena saya biasanya kalau Widya Iswara megang pointer, jadi saya yang slide sendiri kalau disuruh ada asrat itu agak-agak bingung. Baik, tahapnya ada tiga. Yang pertama ada penyusunan kebutuhan dan rencana bangkom, di mana ini diakomodir, dilaksanakan oleh sekjen. Dari mulai verifikasi, validasi, tapi hanya pada kebutuhan dan rencana pada pengembangan kompetensi. Hal ini berbeda dengan analisis kebutuhan pelatihan. Kalau analisis kebutuhan pelatihan, kita bersama-sama antara sekjen, BPSDM, body class, dan unit yang lain yang terhubung nanti dengan skill group ownership itu, bisa membentuk sebuah laporan analis kebutuhan pelatihan atau analis kebutuhan pembelajaran. Dan yang kedua, pelaksanaan bangkom. Dilaksanakan oleh penyelenggara bangkom itu sendiri sesuai bentuk bangkom yang diselenggarakan. Nah, siapa pelaksananya nanti akan ada, diceritakan oleh Mbak Sari. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari bangkom, pengembangan kompetensi dilaksanakan oleh sekjen. Sesuai enggak nih selama ini yang dibutuhkan dan direncanakan? Itu nanti yang akan melihat adalah sekjen. Nah, siapa? Next month. Yang menyelenggarakan itu siapa? Seluruh unit kerja. Nah, bedanya dengan yang dulu-dulu, kalau dulu-dulu kita hanya BPSDM. Tapi kalau sekarang yang menyelenggarakan itu adalah seluruh unit kerja pada kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan 12 bidang. Di mana bidang yang pertama adalah pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, atau mungkin di unit eselonnya, eselon satunya adalah AHU. Kedua, peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, tentang bidang pelayanan AHU. Dan yang keempat, pemasyarakatan. Kelima, keimigrasian. Keenam, kekayaan inteleksual. Dan yang ketujuh, tentang hak arsati manusia. Dan ke sembilan, pengawasan intern. Sepuluh, pembinaan hukum nasional. Dan sebelas, analisa kebijakan strategis. Dan yang kedua belas, tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM. Oh ya, sebelas ya, maaf. Sebelas ya. Karena ini tujuh, ini skip manusia. Untung bukan robot ya. Baik, next one. Karena kedepannya katanya akan digantikan A ini. Struktur penyelenggara Kemenkum HAM Korpu. Ini adalah gambaran struktur penyelenggara Kemenkum HAM Korpu. Yang akan dibagi menjadi dua tim. Yaitu tim pengarah dan tim pelaksana. Siapa tim pengarah? Yaitu ketuanya adalah Pak Menteri Hukum dan HAM. Dan wakilnya adalah, wakil ketuanya adalah Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Dan siapa yang menjadi sekretaris dalam struktur penyelenggara ini yaitu merangkap menjadi anggota sekretaris jeneral. Dan anggotanya siapa? Di tim pengarah anggotanya adalah semua pimpinan tinggi media. Semua pimpinan tinggi media menjadi tim pengarah. Nah, tim pengarah nanti akan mengakomodir atau memberikan tugas kepada tim pelaksana. Nah, tim pelaksana dibagi menjadi dua. Di mana ada di bagian pelaksanaannya dan di bagian keahliannya. Di tim pelaksana terdapat koordinator pembelajaran. Nah, koordinator pembelajaran ini adalah kepala BPSDM Hukum dan HAM. Yang dibantu nanti oleh beberapa tim T. Pratama BPSDM, Dirpol Tekim, Dirpol Tekim, dan Kepala Balai Diklat. Tim pelaksana yang kedua yang terkait dengan keahliannya adalah koordinator keahlian. Di mana koordinator keahlian ini adalah pimpinan tinggi media unit eselon 1. Dan dibantu oleh kelompok keahlian. Siapa kelompok keahlian? Kelompok keahlian ini adalah beranggotakan pegawai yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu. Sehingga dari struktur ini, yang tadinya gajah tersebut, kita bisa melihat dari depan, belakang, samping, dan tengah dari tim tersebut. Nah, tim tersebut tidak, struktur penyelenggara tidak merubah struktur dari Orta Kemenkungham. Ini merupakan jabatan ex officio. Mungkin definisi terkait dengan korpu, sekian dari saya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan bangkom itu akan ditilaskan oleh Mbak Sari. Nah, mungkin sedikit-sedikit. Tugas tim dari pelaksana ini salah satunya adalah menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada tim pengarah. Di mana, kalau ditanya lagi, kapan sih tim pengarah dan tim pelaksanaan itu bisa membuat sebuah kebijakan pengembangan kompetensi, setiap satu tahun sekali mereka melakukan learning council meeting yang menghasilkan satu kebutuhan dan prioritas bangkom tahun berjalan, dan yang kedua adalah kebijakan strategis pengembangan dari sumber daya manusia itu sendiri. Mungkin itu yang terkait dengan gajah. Silakan Mbak Sari. Nah, ini masuk ke dalam buntutnya nih. Terima kasih. Direktur Politehnik, para Kepala Badiklat, Kejabat Fungsional, Administrator, Pengawas, dan Bapak-Ibu peserta sosialisasi yang hadir secara fisik maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ijinkan kami, Bapak dan Ibu, untuk melanjutkan, menyampaikan hal-hal atau poin-poin krusial yang ada di dalam Permen Kumham nomor 26 tahun 2022. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Wiharyani yang menyampaikan terkait dengan kebijakan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Korpu ini, dan yang ada di regulasi yang ada di dalam Klausul-Klausul Permen 26 tahun 2022. Bapak dan Ibu, izin mohon untuk ganti slide next, dilanjut, izin. Terkait dengan bentuk pengembangan kompetensi atau kita sampaikan terkait dengan strategi pengembangan kompetensi, ini kita berdasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, dan juga perubahannya yaitu nomor peraturan pemerintah terkait pengembangan manajemen PNS ini, yaitu bahwa untuk strategi pengembangan kompetensi kita bagi ada dua, pendidikan dan juga pelatihan. Mungkin Bapak dan Ibu selalu mengingat ke nomenklatur di belakang kita dahulu, kita selalu menyebutkan adalah diklat, tetapi dengan adanya peraturan pemerintah 11 tahun 2017 ini, perbedaan pendidikan dan pelatihan sudah harus kita sesuaikan. Terkait dengan pendidikan, pendidikan ini merupakan satu pengembangan kompetensi, di mana instansinya ada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dan untuk bentuk pengembangan kompetensi pelatihan, ini menjadi unit instansi pembinaannya adalah lembaga administrasi negara. Pada tahun 2018, BPSDM Hukum dan HAM telah menyusun atau menetapkan penyelenggaraan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan pelatihan pemasyarakatan. Di sini sudah nampak bahwa kita membedakan nomenklatur terkait pendidikan dan pelatihan. Sehingga ke depan kita sebagai unit yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi, sudah bisa membedakan bentuk pengembangan kompetensi mana yang masuk kepada pendidikan, dan bentuk pengembangan kompetensi mana yang masuk ke dalam lingkup pelatihan. Ketika bicara pendidikan, maka kita akan menggambarkan bahwa ini merupakan instansi pembina dengan Kementerian Pendidikan. Contohnya adalah di kita ada Politeknik Imigrasi dan juga Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Juga ada kegiatan yang menjadi tanah pendidikan yaitu tugas dan izin belajar. Terkait dengan strategi pembelajaran dalam bentuk pelatihan ini, kita membagi ke dalam tiga proporsi, yaitu proporsi yang 10%, proporsi yang 20%, dan yang 70%. Di mana untuk yang 10% ini kita uraikan ada pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan struktural, kepemimpinan, sosial-kultural, manajerial, e-learning, PJJ, pelatihan tingkat nasional, sekolah kader, BIMTEK, kursus, penataran, seminar atau konferensi, atau sosialisasi, workshop, ataupun belajar mandiri. Untuk yang proporsi 20% adalah coaching, mentoring, COP, dan pelaksanaan non-klasikal dalam bentuk bimbingan lainnya. Dan untuk yang 70% adalah pelatihan berbentuk magang, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta atau BUMN ataupun BUMD, kemudian benchmarking, data sering, pembelajaran alam terbuka, dan bentuk pelatihan non-klasikal lainnya yang bersifat terintegrasi atau praktek di tempat kerja. Untuk proporsi yang 10% kami berikan height flight kuning, ini menampakkan bahwa pelatihan sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan oleh BPSDM hukum dan HAM dan atau balai diklat berdasarkan penugasan dari kepala BPSDM hukum dan HAM. Dan next, untuk pelatihan teknis, pelatihan fungsional, e-learning, pelatihan jarak jauh, bimbingan teknis, kursus, penataran, seminar atau sosialisasi, kemudian workshop, belajar mandiri, dan bentuk pelatihan klasikal lainnya ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala BPSDM hukum dan HAM atau instansi pembina. Bapak dan Ibu, kita sudah mempunyai beberapa pedoman yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala BPSDM. Contohnya adalah untuk pelatihan fungsional, di mana pelatihan fungsional ini BPSDM hukum dan HAM mempunyai 14 jenis fungsional yang kita kemenkum HAM sebagai unit pembinaannya. Dan juga di dalam pelatihan fungsional ini untuk para pemangku jabatan fungsional, kita mempunyai fungsional yang bersifat terbuka dan juga tertutup. Artinya ketika bicara pelatihan yang terbuka, pelatihan ini diikuti oleh para pemangku fungsional yang berada di luar Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk yang pelatihan bersifat tertutup, ini merupakan pelatihan dengan peserta yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pelatihan fungsional yang bersifat terbuka, kita sudah melakukan BPSDM hukum dan HAM, sudah melakukan penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM hukum dan HAM, di mana penyusunan pedoman ini kita melakukan koordinasi ataupun kerjasama bersinergi dengan unit pembina. Dalam hal ini kita bersinergi dengan Direkturat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan selaku unit pembina untuk jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Dan juga ketika BPSDM hukum dan HAM melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis, kita sudah ada beberapa pedoman yang sudah kita susun juga. Dan contoh lainnya yang telah kita buat pedomannya berdasarkan ketetapan Kepala BPSDM ini adalah pelatihan dengan bentuk belajar mandiri, di mana kita ketahui bersama kita sudah mempunyai pelatihan dengan metode belajar mandiri ini yaitu dengan MOC, melalui aplikasi MOC. Nah ini merupakan bagian dari implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2022, di mana setiap bentuk pengembangan kompetensi kita selalu menetapkan dengan Kepala BPSDM hukum dan HAM. Dan Bapak dan Ibu izin untuk pelatihan teknis, kemudian fungsional, juga e-learning, maupun pelatihan jarak jauh, di mana kita juga dengan instansi pembinaannya dalam artikemen PUMAM, kita harus memiliki yang pertama adalah standar kompetensi jabatan. Apabila SKJ belum ada, maka kita bisa mengacu kepada kamus kompetensi. Kemudian kita juga harus memiliki rancang bangun program pelatihan atau yang disingkat dengan RBPP, dan ini kalau bahasa kita dahulu mungkin kurikulum. Kemudian kita juga harus memiliki rancang bangun mata pelatihan, kalau dulu mungkin bahasanya silabus, di mana silabus ini juga merupakan guidance untuk melakukan penyusunan modul. Kemudian dalam pelatihan tersebut, kita harus memiliki modul dan juga yang tadi kami sampaikan, harus memiliki pedoman penyelenggaraan pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM hukum dan HAM. Next. Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan kegiatan pengembangan kompetensi, seperti halnya kita melakukan sosialisasi, mungkin izin Bapak Kabadan, kegiatan hari ini juga kita merupakan bagian dari pengembangan kompetensi, kita melakukan sosialisasi, dan kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Kemenpumham ini, tahun 2016, nomor 26 tahun 2022, kita ini masuk ke dalam konversi JP, mungkin dimasukkan di dalam sertifikat 4 JP Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu melakukan satu kegiatan pengembangan kompetensi, ini sudah ada konversi jam pelajaran, yang tadi disampaikan di awal oleh Ibu Wiharyani, bahwa ini merupakan bagian dari pemenuhan jam pelajaran minimal 20 JP per tahun. Jadi kalau kita melihat di dalam lampiran, sudah kami sampaikan di dalam permen tersebut, mungkin bisa kami contohkan, apabila Bapak dan Ibu melakukan kegiatan seminar, maka kegiatan seminar tersebut apabila dilakukan di dalam lingkup nasional, itu setara dengan 4 JP per hari. Tetapi apabila dilaksanakan di internasional, maka konversi JP-nya adalah 6 JP. Kemudian BIMTEK, kalau konversi JP untuk BIMTEK ini sesuai dengan jam pelajaran program BIMTEK. Mungkin BIMTEK ada 3 hari, maka nanti jumlah JP-nya sesuai dengan program dari BIMTEK tersebut. Kemudian workshop, apabila dilakukan di lingkup nasional, maka setara dengan 5 jam pelajaran per hari. Tetapi bila dilaksanakan di luar dalam arti internasional, maka setara dengan 7 jam pelajaran. Dengan demikian, pemenuhan 20 JP bisa diperoleh oleh seluruh pegawai di Kementerian Hukum dan HAM. Bapak dan Ibu, demikian izin yang kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya, mohon perkenan Bu Ida untuk menyampaikan poin-poin krisya lain yang ada di dalam Permenkum HAM nomor 26 tahun 2022. Demikian, wabilahi topikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Bu Sari. Yang terhormat, Bapak Kabadan, para PIMTEK Pratama, para Koordinator Jabatan Funksional, para Direktur, para Kabadiklat, para Pejabat Funksional, administrator, pengawas, dan para peserta sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin melanjutkan paparan terkait substansi-substansi yang diatur dalam Permenkum HAM nomor 26 tahun 2022. Kami lanjutkan bahwa pada tahap akhir dari pelaksanaan pengembangan kompetensi ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan. Evaluasi itu ada dua macam, yaitu evaluasi selama penyelenggara pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan. Mengapa evaluasi ini sangat penting? Bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menilai dan mengukur baik terhadap proses maupun terhadap hasil dampak dan kebersihan dalam suatu pelatihan. Bahwa saat ini target kinerja kita bukan hanya sekedar output, tapi juga sampai dengan outcome. Dan untuk mengukur akan ini, makanya oleh itu kita perlu melaksanakan evaluasi pasca pelatihan. Dan beberapa tahun belakangan ini, baik pusat Tekpi maupun pusat Mukham selalu menyusun instrumen evaluasi pasca pelatihan. Sehingga baik dari aksi proyek perubahan maupun dari pelatihan fungsional, kita sudah bisa melihat dampaknya baik terhadap organisasi maupun terhadap masyarakat. Dan untuk instrumen evaluasi tersebut mengenai format laporan dan juga mengenai mekansi penyampaiannya, ditetapkan oleh Kepala BPS dan PUM dan HAM. Kemudian, apa sih bukti ketika kita melakukan, kita sudah mengikuti bangkom, setiap PNS yang telah mengikuti bangkom akan mendapatkan surat keterangan pelatihan. Dan surat keterangan pelatihan itu saat ini kita tidak lagi membuatnya dalam bentuk kertas, bentuk dokumen kertas, tapi kita sudah membuatnya dengan format dokumen digital. Yang dititipkan oleh BPSDM, Hukum dan HAM. Yaitu nantinya mengelalui PK Bangkom dan mengenai rumah belajar akan ada fitur mengenai sertifikat digital. Jadi, surat keterangan pelatihan itu juga ada beberapa macam sesuai dengan perlan nomor 5 tahun 2020. Ada empat macam yaitu STTP, kemudian sertifikat, kemudian piagam penghargaan, dan juga surat keterangan. Yang tidak kalah pentingnya dari Kemen Kohom Korpu ini adalah sarana dan pesanan pendukung. Kami melihat bahwa justru ini merupakan jantung dari Korpu. Karena apa? Sarana dan pesanan pendukung dari Korpu adalah penggunaan teknologi pembelajaran. Jadi, selama ini kita sebenarnya sudah melaksanakan bangkom, tidak hanya pelatihan yang sifatnya diklat, tapi juga workshop, BIMTEK, kursus, apapun yang kita sudah lakukan. Tapi apa? Kita tidak pernah merekod kegiatan yang telah kita lakukan. Dan akhirnya apa? Kita tidak pernah bisa memenuhi hak 20JP karena memang tidak ada riwayat pembelajarannya dalam suatu sistem. Dengan adanya teknologi pembelajaran ini, maka sejak saat ini kita sudah bisa merekod apa saja bangkom yang telah kita ikuti dan laksanakan. Kita bisa klaim juga konversi JP-nya sehingga setiap pegawai nantinya akan terdata berapa JP yang telah dia peroleh, kegiatan apa saja yang telah dia ikuti sehingga kita bisa mengukur berapa pemenuhan hak mendapatkan pengembangan kompetensi oleh masing-masing pegawai setiap tahunnya. Untuk teknologi pembelajaran ini ada dua hal yang sudah dibangun oleh BPS Junggu Naham melalui rumah belajar. Di sana ada knowledge management system atau manajemen pengetahuan. Di rumah belajar itu ada di pustaka digital ya Pak Tamrin ya di pustaka digital itu icinya macam-macam ada modul, modul pelatihan, ada modul best practice, ada juga karya ilmiah, ada hasil-hasil proyek aktuasi perubahan dari pustaka pelatihan. Dan ini bisa dipelajari, bisa diakses oleh siapa saja, kamar saja sehingga setiap orang bisa belajar secara mandiri mempelajari modul-modul ataupun bahan-bahan ilmiah yang ada di rumah belajar. Selain itu juga ada fitur learning management system, di sana itu nantinya merupakan platform yang digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan. Dan platform ini masih terus berkembang, masih dibangun terus oleh tim IT dari BPSDM dengan Pak Tamrin dan kawan-kawan dan teman-teman perantar komputer. Nantinya tentunya rumah belajar ini akan menjadi jantungnya korpu untuk mendukung dan mempermudah implementasi kemenangan korpu. Tadi sudah ditampilkan juga, contoh-contoh next bisa dilihat tampilan-tampilan di rumah belajar. Sudah lewat ya, jadinya nanti ketika mungkin jantungnya BPSDM juga ketika sosialisasi, jangan sampai nanti ketika BPSDM tanya rumah belajar yang mana sih? Kita tuh nggak tahu, nggak pernah buka-buka. Jadi tadi tampilan awal depan rumah belajar, kemudian ada pustaka digital, ada juga kemudian layanan pelatihan, di situ kita bisa melihat. Dan yang terakhir adalah mengenai logo Kemenkumham Korpu. Jadi sejak tahun, kapan ya Pak Kabar, dan kita sudah memasang yang display di depan kantor, kemudian kita sudah pasang pin, kita juga sudah pasang banner, dan di segala dokumen apapun tampilan-tampilan powerpoint kita, kita sudah memasang logo Kemenkumham Korpu. Akhirnya dengan adanya permain ini, logo tersebut sudah resmi bisa kita gunakan, logo tersebut sebagai identitas resmi dari Kemenkumham Korpu, dan dipergunakan pada papan nama maupun banner, umbul-umbul apapun itu, termasuk pin yang kita pakai. Jadinya dengan telah diundangkan dengan Permenkumham ini, penggunaan logo sudah resmi, sehingga jika masih ada pegawai yang masih mengundang pin pasti dengan desain lama, bisa segera menggantinya dengan pin pasti dengan desain yang baru. Demikian paparan kami terhadap Permenkumham nomor 26 tahun 2022, semoga dapat bermanfaat dan mempermudah Bapak dan Ibu dalam memahami isi dari peraturan ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian paparan. Wabilahi Taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.